Hai temui elgasmu sendiri rasakan seberapa yang kamu dapat itulah yang pas untukmu wahyu itu leh bagaimana itu kan proses elgas ini masuk kedalam tubuh manusia atau tidak bisa dibantah elgas ini tidak bisa dibantah sekalipun sifatnya sangat goeb ucapan itu biasa di hanya digunakan bila ketemu dengan manusia jadi sangat terbatas Nah itu akan masuk dengan sendirinya yang seperti kemarin saya bilang tiba-tiba kita mengerti kita bikin tiba-tiba paham lah itu eh setelah di dunia ini orang akan mengatakan itu sebagai intuisi yang agak agak eh menurut saya agak vulgar kalau mengatakan itu wahyu tapi eh kalau secara subjektif ya inspirasi intuisi sama wahyu itu bedanya dimana sebenarnya sama aja jadi inspirasi dan wahyu sama ya ya sama sama intuisi sama nah cuman ke orang setelah kan mengklasifikasi terus kalau wahyu itu untuk si tahapan ini orang seperti ini kalau intuisi itu orang seperti ini kaget itu dan ditauhid kuantum jelas-jelas tidak ada satupun manusia yang dipilih oleh Tuhan yang terpilih eh bagaimana guys sekarang ya daya atau energi itu setelah saya tidak mampu memilih karena dia adalah misalnya saya ganti dengan kata Tuhan ya Tuhan itu tidak bisa menjadi lebih besar ketika disembah dan tidak bisa menjadi lebih kecil ketika tidak disembah artinya benar-benar nol tanpa napsu tanpa napsu Tuhan itu lah ketika tanpa napsu berarti dia tidak bisa memilih contoh di yang dibawahnya eh tingkat dibawahnya energi itu matahari aja kita ambil contoh matahari matahari itu tidak mungkin lah bisa memilih siapa yang mau diterangi siapa yang mau dicahayai nah terus nanti dibawahnya lagi ada oksigen oksigen itu tidak mampu memilih aja Mas Hendra saja yang saya masuki nggak bisa nah ini kok tiba-tiba ada kata-kata manusia terpilih kalau menurut saya bukan terpilih memungkinkan kita untuk menjadi orang lain mengatakan manusia terpilih padahal itu adalah proses kita bermeditasi proses kita memungkinkan diri karena membuka cakrawala mindset kita akhirnya tanda kutip kata seolah-olah manusia pilihan atau terpilih nggak jadi hanya karena kita memungkinkan nah caranya kita membuka mindset kita kita tidak boleh membatasi suatu mindset kita ini dengan persepsi-persepsi si A, si B, si D jangan temui elgasmu sendiri rasakan seberapa yang kamu dapat itulah yang pas untukmu kalau ini Pak Di, kalau misalnya ada konsep Tuhan katanya mahasgala galanya itu gimana? mahasgala galanya ini kalau dari sisi energi itu bisa bisa dimasukkan bisa dimasukkan dalam kategori mahasgala galanya kecerdasan juga begitu ya cuma kalau ada mengatakan Tuhan terus sampai maha menyesatkan terus maha menyiksa itu saya tidak bisa menerima karena itu terjadi karena kita tidak menyadari elders yang ada dalam setiap materi terus akhirnya kita menggunakannya secara salah akhirnya ketika hukum ini berlaku pada si pelaku terus menyalahkan Tuhan katanya Tuhan maha menyiksa kalau maha menyiksa enggak bisa? kalau maha mencerahkan bisa enggak? juga tidak karena elders ini tidak punya nafsu oke terus bagaimana bisa mencerahkan itu? ya kalau sudah sampai di matahari mencerahkan sudah sampai wujud loh ya wujud matahari itu mencerahkan ya bisa saja diartikan mencerahkan berarti anu ya berarti salah kalau kemudian dikatakan Tuhan bisa yang menentukan matinya manusia itu Tuhan itu enggak benar ya? yang menentukan matinya manusia adalah hukum hidup dan kecerdasan ya di sini ada hukum karena hukum karena fisik badan manusia atau badannya apapun materi itu mengalami oksidasi dan degradasi mengalami kerusakan nah itu hukum mas jadi karena faktor lingkungan yang sudah buruk faktor kita salah makan itu akhirnya mempengaruhi umurnya badan jasad ini nah ketika meninggal sudah tidak bisa menyerap elgas lagi itu namanya meninggal itu orang mengatakan dengan apa tadi? Tuhan mengendaki kematiannya itu hukum hidup dan kecerdasan itu loh itu tapi sudah sudah tidak tidak sistematis seperti nafsu itu bukan itu sistematis hukum artinya panjang pendeknya usia manusia itu yang nentukan manusianya sendiri manusianya sendiri tapi gimana kalau misalnya ada anak kecil pak terus kemudian dia mengidap tumor mengidap kanker gitu ya terus sangat parah lah ya sehingga kemudian di usia kelas 2 SD dia harus meninggal dunia dalam hal ini bagaimana Tuhan itu tidak kembali lagi ya saya kembali lagi sedikit ya Tuhan itu tidak bisa memilih ketika di dalam kandungan seorang ibu ada bayi yang mau berproses menjadi bayi ada disitu sangat berkerat berkaitan erat dengan tingkah laku orang tua kalau orang tuanya suatu contoh suka pergi ke lokalisasi terus akhirnya mengidap penyakit bahkan mengidap air akhirnya si bayi ini menjadi tumbuh tidak sehat terus sekalipun sejelas itu tumbuh tidak sehat Eldas ini pasti masuk loh bukan kok kalau itu tak pilih karena itu nantinya bayi itu karena tidak tidak sehat terus akan lahir cacat akan membawa gen kanker kakak-kakak itu tetap dimasuki inilah jadi Tuhan tidak bisa memilih atau Eldas ini tidak bisa memilih jadi dari sini nih terbuka untuk kita renungkan bersama nah jadi pertanyaannya tadi yang Anu apa jadi kan tadi jenengan mengatakan bahwa apa itu namanya panjang pendek usianya manusia itu kan yang nentukan manusianya sendiri ya tapi sementara kadang ada ya anak kecil gitu baru lahir gitu ya dia tumbuh sampai kemudian kelas TK, SD terus kena kanker kena tumor oh ya berarti uraian saya tadi sudah menjawab loh mas sudah sudah menjawab jadi itu dari tingkah laku orang tuanya kalau bukan orang tuanya bisa mbahnya bisa kakeknya bisa canggahnya yang yang genetika ini kan terbawa terutama genetika jiwa ya atau sifat ya benih yang bagus akan melahirkan tumbuhan yang bagus nah benih yang buruk akan melahirkan tumbuhan yang buruk itu aja analoginya jadi bukan bukan Tuhan mengutuk menjadi berpenyakit kanker bukan bukan ini yang ya kita benahi bersamalah asumsi-asumsi atau persepsi manusia yang selama ini sama karma orang tua dan leluhur karma orang tua yang jelas suatu contoh ya ada seorang yang biasa ketika mudanya biasa ke lokalisasi terus akhirnya sperma dari laki-laki ini tadi tidak sehat waktu menikah ada memiliki dua anak yang keterbelakangan sekolahnya di SLB terus banyak yang terjadi seperti itu banyak lah ini masa kita mau menyalahkan Tuhan sih sebenarnya ya kita telusur lagi ke atas kita ke kita sendiri ke kakek kita ke buyut kita mungkin punya tanaman ya baik mungkin punya tanaman yang tidak baik jadi menjadikan biji-biji yang tidak baik lah bijinya berupa yang berupa genetika genetika jiwa atau genetika yang berupa sel atau DNA ya LDAS ini tadi kan setiap kali ada wujud kan pasti pasti ada di dalam wujud nah inilah yang kesalahan kita kesalahan kita memengaruhi janin-janin tumbuh-tumbuhan yang akhirnya salah kejadian kayak gitu loh mas iya iya Pak berarti clear ya bahwa wahyu inspirasi terus kemudian intuisi itu sesuatu yang sama tidak berbeda ya tidak berbeda tidak berbeda jadi saat kemudian kita tiba-tiba dapat ide ya untuk membuat ini membuat itu itu sama dengan mendapatkan wahyu ya iya bahkan para ilmuwan-ilmuwan itu dapat wahyu setiap hari wahyu itu lah bagaimana itu kan proses LDAS ini masuk ke dalam tubuh manusia tidak bisa dibantah LDAS ini tidak bisa dibantah sekalipun sifatnya sangat goeb ya nah itu wahyu wahyu yang diterima oleh para orang-orang pinter yang membuka diri yang sengaja memang mau belajar terus menerus belajar itu wahyu itu akan terus menerus mengikuti nah itu konsep LDAS ini elemen dasar semesta ini sama gak kalau di orang Jawa itu ada yang namanya sedulur pak sedulur gaib ada sedulur papat ada sedulur secati dan seterusnya bahkan kalau kemudian kita mendapatkan pencerahan ya itu ya ya dari dari sedulur kita yang ada di dalam diri ada juga konsep yang mengatakan ya kalau kamu dapat pencerahan seperti itu ya hasil buah pikiranmu yang jernih semuanya itu dari pikiran ya itu menurut jendengan yang paling pas yang mana pak masing-masing mempunyai kebenaran sendiri mas misalnya seperti yang mas sampaikan itu sudah benar nah cuman masing-masing kita kan memang mempunyai pengalaman yang sangat pribadi oke 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 tidak harus sama kalau misalnya dikatakan sedulur papat yaitu berupa yang berupa kawah ari-ari darah pusar itu kan wujud nah di dalam wujud pasti ada eldas nah itu yang yang kalau kita gali dari situ juga bisa jadi bisa juga seperti yang mas katakan tadi wahyu itu bisa muncul dari saudara kita itu karena dia adalah sebenarnya adalah eldas yang sudah mewujud menjadi mempunyai tugas masing-masing seperti kawah atau dan placenta atau pusar atau darah itu sebenarnya beda istilah saja beda istilah saja esensinya sama ya pak esensinya sama jadi tidak boleh kita mempergunjingkan itu jadi kalau yang disana tuh cuman masih sampai pada sedulur papat wah sedulur papat itu loh ya sama aja seperti kita semua sebenarnya sedulur papat itu sangat ilmiah lah ya kita semua Manusia tidak ada yang Tidak Terlingkupi oleh Sedulur papat, masalahnya Karena budaya yang masing-masing Mengatakan dengan Lain istilah Terus Katanya Apalagi kalau sudah Tidak biasa kita dengar Sudah tidak menjadi Budaya kita lagi Istilah itu menjadi asing Sedulur papat Lima pancer itu apa Itu karena kita Tercerabut dari Budaya kita sendiri Ajaran-ajaran leluhur Kita itu Yang kalau misalnya kita di Jawa Itu Sekarang kan Katanya mengalami sebuah Kebangkitan Emangnya dulu dipendam Atau gimana Kalau saya Yang saya pakai untuk Mereka ulang itu Salam Rayu Sagung Dumati Salam Rayu Sagung Dumati Itu Asli salam dari Jawa Yang timbul dari Kesadaran yang sangat luar biasa Kesadaran tinggi Kesadaran kesemestaan Kesadaran universal Para leluhur kita Nenek moyang kita sendiri Yang selalu mengatakan Rahayu 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 Sagung Dumati Itu artinya apa sih Pak? Rahayu 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 Goeb atau entitas Nyata seperti badan manusia Jadi kita Memancarkan Semoga selamat Semoga bahagia Kepada seluruh makhluk Di bumi Sama gak Rahayu dengan Assalamualaikum Dan Salam Alaihim Kalau dilihat dari Rahayu Rahayu Sama gak Saya kurang Kurang mengerti Dasar dari Assalamualaikum ya Itu Terdiri dari Berapa kata Terus bagaimana Cuman yang saya Pahami sampai Detik ini Ucapan itu Biasa Hanya digunakan Bila ketemu dengan manusia Jadi Sangat terbatas Sementara Mbah kita Leluhur kita Sudah mengajarkan Rahayu Sagung Dumati Yang bersifat universal Monggo Kenapa Kita Menjadi Sekarang tidak familiar Dengan Rahayu Rahayu Sagung Dumati Karena Memang Kita sendiri Sudah tercerabut Dari Akar budaya Bangsa kita sendiri Tercerabutnya Karena apa Karena informasi Atau cahaya Dari Eldas tadi Karena satu cahaya Itu Mengalami distorsi Informasi itu Pasti mengalami distorsi Mas Suatu contoh Kalimat Itu adalah informasi Tapi apa yang saya ucapkan Belum tentu Mas bisa Mengerti apa Sesungguhnya Yang makna Yang saya maksudkan Terus Mas menyampaikan lagi Kepada orang lain Katanya Katanya Pak Surya Begini Itu nanti orang lain Akan berprosesi Lain lagi Jadi informasi itu Pasti mengalami distorsi Pak Surya Terkait dengan meditasi Tauhid kuantum Sebenarnya kan Memang teknik Teknik Itu kan Sebenarnya Orang yang nyarinya Yang paling cocok Ya Yang paling cocok Kan tidak ada teknik Yang paling benar Tidak ada Yang paling luas Ada Yang sifatnya Menjangkau Paling luas Kesemestaan Atau universal Ada Ada teknik Yang sifatnya Sangat kedaeran Ada Tapi kan tidak Tidak pasti Bahwa sebuah teknik Meditasi itu Selalu pas Bagi banyak orang Belum tentu Sebut saja Misalnya begini Kalau kita berkaca Dari meditasinya Di taklit kuantum Itu kan Kita kan diem Ya Orang ketika Kemudian disuruh Diem gitu Sementara Kemudian pikiran Hatinya itu Masih kemerungsung Tentang dunia Dan lain sebagainya Itu tidak cocok Dengan konsep Meditasi seperti itu Jadi Meditasi seperti itu Menurut saya Itu cocok Bagi mereka Yang memang sudah Settle Dia sudah siap Lungguh gitu Nah pertanyaan saya gini Bagaimana kemudian Ada tidak Formula khusus Bagi orang-orang Yang kemudian Masih kemerungsung Pikiran hatinya Dan lain sebagainya Sehingga dia bisa Duduk Lungguh Menikmati nafas Yang kemudian Outputnya Muaranya nanti Mendapatkan kecerdasan Dari semesta Yang kita sebut Sebagai inspirasi Intuisi Ilham Wisik Wahyu itu tadi pak Jadi mungkin Yang harus dibangun Memang Konsep Mas ini mas Jadi Dalam hal ini Mindset kita Harus di Upgrade Ya